Kita beralih ke informasi berikutnya, Menteri Perekonomian Darbina Sution memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku pihak yang bertanggung jawab atas melambungnya harga tiket pesawat sejak beberapa bulan terakhir. Untuk itu Kemenhub diberi tenggar waktu satu minggu untuk melakukan upaya guna menurunkan harga tiket. Sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut hingga kini, pengguna jasa transportasi dipusingkan dengan melambungnya harga tiket pesawat di sejumlah maskapai penerbangan. Belum lagi, para penumpang juga kehilangan fasilitas bagasi gratis yang berganti dengan kebijakan taris bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai. Selain maskapai, pihak yang paling dicari untuk menurunkan harga tiket pesawat ini adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Saat ditemui di kegiatan Ramadan Festival, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam seminggu ini pihaknya akan melakukan pembahasan dan juga perhitungan untuk menurunkan tarif batas atas tiket pesawat untuk semua maskapai. Budi juga memastikan harga tiket pesawat ini secepatnya akan diturunkan. Pak Menteri Perhubungan mengundang saya untuk membahas. Dalam pembahasan itu disimpulkan bahwa satu-satunya untuk menurunkan harga adalah menurunkan batas atas. Selama medio Januari-Februari tahun ini, terjadi penurunan penumpang tidak kurang dari 2 juta penumpang dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk itu diperlukan langkah tepat guna mengatasi masalah kenaikan harga tiket pesawat untuk tumbuh kembangnya usaha transportasi udara di Indonesia. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Jakastia Budi, Ayus melaporkan.